Pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Alhamdulillahirrahmanirrahim pada hari ini Kamis 27 Januari 2022 Saya berkesempatan untuk melihat langsung perkembangan program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan Pemirsa Musimin Muslimatur Rahimahkumullah kami informasikan bahwa Untuk pembangunan Asrama Putra saat ini sudah memasuki tahap yang ke-6 Yaitu pemasangan keramik untuk dinding dan lantai Kami sampaikan bahwa saat ini kami sedang mengerjakan ruangan kantor terlebih dahulu Supaya segera bisa digunakan Kemudian juga untuk Asrama Putra ini kami saat ini sedang mengerjakan yaitu pembangunan kamar mandi Kau Musimin Muslimatur Rahimahkumullah Ada pun untuk pembangunan Asrama Putri Maka saat ini untuk tahap yang ke-2 yaitu pembangunan tiang dan juga sluf Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah terselesaikan Maka insya Allah kami akan segera melanjutkan ke tahap yang ketiga Yaitu pembangunan balok dan pengejaran lantai yang kedua Pemirsa Musimin Muslimatur Rahimahkumullah Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada Kamis 27 Januari 2022 ini adalah hari yang spesial Kami kedatangan tamu para asatid yang Masya Allah dengan kesibukan mereka Mereka melonggarkan waktu untuk amal soleh Membantu pembangunan pondok pesantren Al-Islamkaran ini Kau Musimin Muslimatur Rahimahkumullah Kami ucapkan Jazakumullahu khairan 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 Terima kasih kepada semua pihak Yang telah turut anda dalam program ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan untuk menerima amal soleh ini Dan mencatatnya sebagai amal kebaikan Yang telah memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari diamat Pemirsa Musimin Muslimatur Rahimahkumullah Kami informasikan bahwa Kesempatan andil sedekah jariah Pembangunan pondok pesantren Al-Islamkaran ini Masih terbuka lebar Bagi siapapun yang hendak turut andil di dalamnya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Berkenan untuk meridai langkah perjuangan ini Dan memberikan segala pertolongan dan kemudahannya kepada kita semuanya Pemirsa Musimin Muslimatur Rahimahkumullah Demikian informasi yang kami sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Sampai jumpa di lain waktu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh